di kepala dia apa ada sangkut pautnya sikap dia yang durhaka kepada ibunya hei gak ada gak ada apapun keburukan yang saya lakukan sebagai manusia saya tidak durhaka kepada ibu saya gitu loh ibu saya urus, saya bela kau fitnah ibumu ku bela ibumu kau sakiti ibumu kau obati sakitnya kau buang ibumu, aku yang piara ibumu apa jadi perkara? yang jadi perkara adalah kau membenci dan memfitnah ibumu dengan apa yang tidak dia lakukan, itu yang jadi masalah sebodoh itukah manusia iya kan? MR Kenan, iya apa urusannya kalaupun misalnya kau ujin ibu betul, apa urusannya kamu mau giring-giring opini masyarakat agar seolah-olah kebenaran yang saya sampaikan orang tidak percaya gak ngaru masalahnya manusia semua melihat ibu kamu diurus sama seorang artis Dewi Persik gitu loh kenapa sekarang kamu rame? setelah setelah sekarang Mbak Dewi itu bantu ibumu dia kasih tempat tinggal kasih saya juga bantuan moral dan materi terus kenapa kamu heboh? gak terima sirik-iri katanya kamu banyak rumahnya hartanya banyak ayo kamu mau katain saya miskin ibu saya lebih memilih dengan anaknya yang miskin yang tidak mampu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kamu lakukan terhadap ibumu kamu duraka terhadap ibumu gitu loh ya jadi ingat itu baik-baik ya masyarakat netizen ingat Jen tidak ada sangkut pautnya Jen mau gue dibilang nipu mau gue dibilang apa dia pokoknya apapun yang buruk-buruk gak ada sangkut pautnya Jen mau dibilang saya miskin mau dibilang apapun yang terburuk gak ada sangkut pautnya dengan sikap dia yang duraka terhadap ibu kandungnya yang jadi masalah titik permasalahannya kenapa dia buang ibunya sampai ada di gudang beras kenapa ibunya pada saat dimaki-maki orang dia tertawa kenapa pada saat ibunya dizolimi sama bibir ridung dia ketawa-ketawa itulah yang dimasalahin kenapa jadi melebar kemana-mana mau seribu orang cari orang cari saya ke salon dia itu kalau orang masuk di akal sehat ini nomor indomam ini bisa kemana-mana polisi itu punya alat jangan lagi nyari orang teroris di ujung gunung aja ketemu ini nomor indomam ini pasti ada saya anak saya pulak balik ke pasar barang ini tersebar di mana-mana kok di pasar kenapa pusing polisi 24 jam 360 hari tidak pernah tutup kenapa yang repot ya kan lagian kalau saya nipu seribu orang nyari saya ke dia gak ada urusannya sama urus pribadi dia yang duranga kepada ibunya itu beda rananya itu berarti kalau seperti apa yang dia katakan itu benar saya gak baik udah titik tapi masalahnya seburuk-buruknya saya saya urus ibunya gitu loh dulu bilang maknya gak gak ada ya adanya ibu ular sekarang dia ngaku kemana-mana ada ibunya sampai masyarakat sampai netizen ambigu dalam kebingungan itu ibu kandung apa ibu tiri yang merasa bingung ya 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 mbak bener mbak bener ya kan banyak sekarang mengakui iya 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 bener 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 pasti kayak itu netizen di rumah sana ya kan bener gak mau saya nipu kah saya mau dibilang jual diri kah gak ada kaitan betul gak ada itu rana yang terpisah itu permasalahan hidup saya bener gak itu permasalahan urusan saya pribadi ya gak ada urusannya dengan urusan kamu buang ibumu gak nyambung nyambung gak mi ya gak nyambung lah gak nyambung ya mi ya gak nyambung dia mau mencari tari atau kesalahan yang intinya yang mau metakup ini ya dendam dia itu ya dendam dia sesama itu gak beralasan ya kalau orang punya akal sehat oke seumpamanya seadanya nunggu gila jalik ya seperti si adu yang dibuang sama ibunya dipukut sama orang luar setelah dewasa dia tanya sama yang bukutnya saya ini siapa oh kamu orang Indonesia dulu saya dipukut gimana oh saya dipukut kamu di daerah jawa dia pulang dari orang tuanya yang pernah dipukut setelah ketemu dia pelukan dia tanya kenapa saya dibuang karena saya tidak mampu padahal harus dibuang ke luar negeri tapi dia cari ibunya dia tanya kenapa saya dibuang karena saya tidak mampu mengurus anak dia malu si kuanya malu kalau saya tidak membuang anak iya kan bener gak jadi begitu guys ya smart sedikit smart mau saya seribu yang cari juga gak ada urusan gak ada urusan dengan dia membuang ibunya bisa ada di gudang beras dia dan adiknya bisa membiarkan ibunya terlunta-lunta dikasih makan orang nasi sampai sama Royko kadang sehari makan kadang enggak itu dikasih orang kok bisa setelah mami dijemput diam-diam dari rumah saya itu yang bikin saya marah kalau saya nipu kalau saya bohong ribuan orang cari-cari saya enggak enggak ada sangkut paut ya tidak ada sangkut pautnya dengan mami dia buang ke gudang beras benar apa enggak Mi? ya benar lah tanya aja sama adiknya itu ya kan tanya sama adiknya itu gimana mami ditolong orang ditolong orang dimana? jangan sampai nanti saya datangin lagi tempatnya dan orang-orang masyarakat disana bercerita seperti apa kondisi mami mau kau fitriku sampaikan seperti itu tambah malu kamu nanti ya tidak perlu kamu memfitnah dan untuk mempermalukan saya saya enggak malu dengan apa yang tidak saya lakukan walaupun kamu fitnah saya depan ribuan orang paham kau ya kamu bisa gila saya pun bisa gila untuk membela apa yang sudah Allah tentukan ya mati-matian saya bela ibu saya karena memang jelas itu perintah dari Allah itu aja benar gak Mi? iya ya dengan lugas dengan tegas saya sampaikan saya enggak marah guys memang kalau orang-orang Sumatera ini kalau ngomong kayak begini lah guys tegas lugas gitu loh jadi kira-kira kalau orang-orang yang tegas lugas seperti saya enggak mungkin dia jual diri karena laki-laki pun takut guys ya kan kalau mau yang bohong-bohong tipu-tipu itu yang ah lemah lembut kamu siapa nah itu bisa kalau orang kayak saya enggak bisa ya kan mau yes atau no yang tegas-tegas saja yang jelas-jelas yang nyata-nyata saja bicara yang fakta-fakta saja gitu loh saya enggak suka kalau bicaranya dipelintir-pelintir dibohong-bohongin dia bilang ibunya begini ibunya begitu hei fokus dengan tujuanmu apa yang terjadi sampai mami bisa dari gudang beras kenapa jadi kau fitnah-fitnah setelah manusia semua tahu kau buang ibumu ya kan karena dia suara pencitraan kayak raya tapi maknya dia ditelantarkan dia malu jadi dia fitnah-fitnah enggak bisa enggak bisa beda rananya beda kamar urusan pribadi saya kalaupun saya betul apapun yang kamu katakan itu betul enggak ada urusan enggak ada urusan enggak buang emak lu enggak nyambung itu kan semuanya yang salah dicari-cari dia masih mencari-cari apa apa yang bisa mau mempermalukan saya mau mempermalukan anaknya mami kan banyak enggak ada anak mami tiga fitri, henny, puji tiga manusianya ya ini si henny yang tengah ini tengkar dengan si fitri ada whatsappnya mereka bagi-bagian warisan aja lewat saya nanyain nomor rekening adiknya aja lewat saya walaupun punya nomornya tapi sering blokir beribut enggak mau ya mi iya waktu kasih uang dapat dapat uang dari neneknya itu berapa dari opanya berapa bagi-bagi warisan itu berapa sih berapa miliar 5 juta jadi bagi-bagi warisan itu cuma 5 juta guys 5 juta ya itu lewat saya nih tiga anaknya tengkar nih yang satu ini nih yang satu ini memang dia udah payah kalau fitri maki-maki saya hina-hina saya susah jauh lebih susah ini tidak bu bener gak bener gak mi punya usaha gak dia gak punya kerjanya nyari duit bung Karno di gunung iya sama jual tokek sama jual tokek iya adik kandungnya dia ini kerjanya kagak jelas guys kejar-kejar ini kejar-kejar tembaga 5 ribu kejar-kejar duit Soekarno jual tokek jual tokek terus ke gunung-gunung dukun-dukun kayak gitu lah kerjanya dia nih iya kan nah kayak begitu disuruh ambil maminya dari rumah saya dia yang modalin gak mungkin dia dari Jogja punya uang orang mau beli beras aja minta sama saya kok dia ongkos itu ongkos dia itu dari Jogja ke sini siapa yang ongkosin fitri ya jadi kau kenapa ini kak-kak fitri yang dibilang durhaka dua yang durhaka dia dan adiknya karena mereka berkomplot gara-gara saling membutuhkan yang satu butuh duit nih adik kandungnya si kakaknya bayar dia karena udah kualahan ngadepin saya yang saya nih yang ngebela ibunya kualahan dia dia udah segala macem udah ngatain saya udah fitnah saya udah berusaha untuk mempermalukan saya nongol aja tampang gue di sosial media ini gak ada urusan ya gak ada urusan kamu punya mulut saya punya mulut kamu punya jari saya punya jari kamu punya otak saya punya otak kamu tak beriman saya tetap beriman itu aja jadi perkara ya ya jadi yang bikin saya marah itu luar biasa kenapa dia suruh adik kandungnya jemput dia biayain dan dia telantarkan mami bisa ada di kudang beras habis itu dia bayar lagi orang buat bikin videonya mami mami disuruh bikin pencitraan video pencitraan buat dia itu kenapa itu yang bikin saya marah segila-gilanya saya sebagai manusia sekacau-kacau saya hidup sebagai manusia saya tidak mungkin berbuat senisita itu kepada ibu kandung yang setelah melahirkan saya gitu loh anak yang lain anak yang lain boro-boro mau ngurusin mami sayang siapa nih bulan besar tiga-tiga boro-boro nah apa sayang mau ngurusin mami dia buat urusin hidupnya aja udah payah udah susah gitu loh kalau dia bilang saya tipa-tipu tipa-tipu nanti dia malu kalau saya bongkar fakta adek kandungnya saya gak mau belebar karena dalangnya si Fitri ini dalangnya ini kalau yang lain itu cuma pesuru adek kandungnya pesuru nikita pesurunya teman-teman sekolahnya yang sekarang lagi ngelobi-lobi kiki depoter biar musuhin saya biar buruk-burukin saya gak bisa kiki depoter mami berapa bulan ada dua bulan kan iya mami itu dua bulan sama bang kiki ya dua bulan mami sama dianggak ada orang yang tahu kan kalau saya mau pansos dari dulu aja jalan tiga bulan ya nah apa orang itu melihat dengan mata kepalanya ya siapa itu Melinda-Melinda di Lampung itu teman sekolahnya jangan sampai kamu ya saya bongkar semua nanti malu kalian bicara tuh yang fakta dong jangan yang gak fakta ya jadi dia itu cuma beralasan membenci dan mendendam kan lucu membenci dan mendendam dengan apa yang ibunya tidak dilakukan jangan dia mengamai kedama yang laki-laki yang laki-laki sudah meninggal itu pun mami yang nikahin itu pun mami yang sekolahin pindahin ke Bandung dulu dari Bandung dari Bandung pindah lagi pasti biasalah kalau anak laki-laki itu susah lah wajar-wajar aja kalau anak laki bandel agak-agak jarang anak laki kayak anak saya diam-diam gitu anteng-anteng tahu diri karena kan karena didikannya dari kecil benar gitu loh ini sekarang siapa yang ngedidik ini siapa yang ngeracunin seorang fitri sampai bisa dia mendendam dan benci dengan ibunya ayo fitrinya pun bodoh mau telan bulat-bulat bunyahan lepehan orang habis dibunya dilepe sama dia dilepehin ke mulutnya dia telan bulat-bulat itu lepehan mau hasil cernaan orang ditelan jadi jadi anak durhaka kasihan mami cari duit sendiri mami gak cari duit sendiri sayang mami tuh boleh melakukan mami tuh mau masak silahkan gak gak apa-apa mami dipaksa masak gak enggak kalau mami nyari-nyari pumpeli aduh-aduh ini tertarik coba mami benar itu sayang ini gak tertarik ya iya iya yang itu dikasih spray duduknya biar bersih gitu karena udah tua takut kotor-kotor mami itu gak bisa diem orangnya ya gak mau mbak betah diem jadi pengen apa jadi terjahat apalagi yang berhap-hap berpenghasilan enak kan kalau ada yang beli rendang mami ikat ikat cepes mami sumi mami banyak lah lain-lain macam-macam yang mami seneng seneng banget bahagia sekali yang meninggal kakak tirinya ya kakak tirinya Kak Fitri ya yang meninggal itu satu kakak kandung yang laki-laki yang lebih tuanya lagi kakak tirinya namanya TNN nah beliau itulah yang lebih tahu bapaknya dulu ngapain karena udah seumuran sama mami ya kan itulah ceritanya gak lapor polisi aja kak apa yang mau dilaporin ke polisi gak usah lah apa laporin dia aja gak ada yang jalan enggak kalau mami berperisi begini kita lapor sana lapor sini tidak akan menyerahkan masalah ya justru malah nanti mempertinggi tempat dia jatuh jadi gak usah lah tinggal nunggu kesadaran dia kalau mami kan udah tua umur mami itu tinggal berapa saat lagi sih dia yang mungkin perjalanannya masih panjang dan dia punya anak mungkin tapi kita yakin apa kita masih ada umur besok mami pun gak yakin mungkin nanti sore atau gimana mami gak ada cuman selagi masih kita hidup tutup lang yang di atas selagi kita masih hidup berbuat baiklah jangan mencerita jangan mengarang-arang cerita nah Anies Kamuani bener gak ada hubungannya durhaka dengan harta betul gak ada hubungannya gak ada hubungannya itu adeknya juga miskin durhaka juga kok adek kandungnya dia tuh miskin loh miskin banget beneran deh durhaka juga enggak gak mungkin Tuhan rezeki berlimpah sama orang durhaka hey siapa ini Fadil Fahad 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 ujian itu gak selalu dengan kematian yang sedih-sedih susah-susah ujian itu diberikan harta yang berlimpah pun ujian dijadikan presiden pun ujian jadi kau pikir gak mungkin Tuhan ngasih rejeki berlimpah sama orang durhaka Fahad jadi kau pikir seorang presiden atau seorang apapun tidak bersalah kalau gak dia gak mungkin jadi presiden begitu manusia sifatnya diuji Fahad Fahad punya alkitab dibaca lagi sayang oh jadi bapaknya menikah berapa kali yang setahu aku istrinya yang meninggal nikah sama mami nikah lagi terus aku dapat kabar di Bantem tuh dulu juga punya anak ya katanya ya tapi gak tau wawalau alam pokoknya gak aku tau tiga sisanya gak tau itu nepes kere aslinya lah iyalah orang kaya kok jual rumah kasihan ya si Fahad ini ya coba deh kayaknya dia itu ya akun-akun akun-akun bodong gitu guys jadi dia berusaha untuk membela dengan hal-hal yang tidak logika gampang lihat haters iya kurang ilmu istirahat betul belajar lagi belajar lagi dia agamanya ya jadi Rana yang terpisah kamar yang berbeda antara dia mau hina-hina mau caci-maki aku dan dia mau fitnah-fitnah saya itu kamar yang berbeda dengan apa yang dia lakukan terhadap ibunya mami nikah mami nikah dengan bapaknya meninggal dengan papi aku dengan bapaknya cerai dengan papi aku meninggal terus dengan yang terakhir meninggal juga baik juga semua suaminya mami selain bapaknya baik alhamdulillah si Fahad kebanyakan makan ikan tulang siapa itu alinkah jadi percuma ya mau ngomong apapun hei orang kaya yang katanya tajir melintir yang katanya konon katanya punya PSD punya tower se-Indonesia ini mak lo makan bisa di gudang beras sekarang sama mbak Dewi Persib bukannya berterima kasih malah malah ngenyek-ngyek ngeledek-ledek rumah kok dikasih jadi konten orang mah terima kasih dia mau udah 20 tahun jadi arti sebat cuma diterima aja punya hati udah dihinyahkan mbak Ernie ya kan Dewi Persib kok mau dijelek-jelekin apa urusannya ya kan walaupun kita rumah ini mau dijual gak apa-apa rumah-rumah dia kok rumah-rumah dia gak apa-apa biarin aja dijual iya tapi untuk sekarang ini sementara sekarang ini saat ini saya berada di rumah Dewi Persib dengan cuma-cuma tidak sepeserpun dengan segala apa dengan segala keikhlasan dengan kebaikan dari dari mbak Dewinya maupun dari keluarganya dari mami semuanya semuanya aduh mau tinggal sebulan kah mau tinggal setahun kah balik rumah sayang intel kuliner balik rumah tenang aja saya itu gak perlu gembar-gembar hei gue punya rumah ngapain ngapain pokoknya kalau anak saya ini maju kenang mundur kenang punya rumah salah gak punya rumah apalagi dikatain kontrak lah disini masih bagus bisa mantep udah diem aja jangan dikasih tau juga mau dihina mau dikatain ngapain nanti waktu juga yang bicara gak usah lah itulah makanya jadi manusia iya amit-amit zero jangan 5135 jangan sombong nanti kak kak Fitri pasti kasih rumah mudah-mudahan ya kak puji mami mau tinggal di rumah Fitri kak tadi katanya amin tadi katanya dikasih rumah iya amin amin dikasih rumah dikasih tapi eh tapi kak di bang aku gak mau jadi jangan ngukur diri dia itu kalau berbuat baik pasti ada sesuatu dibaliknya ya kan B katanya ada berita kakak diusir dari kontrakan makanya ditampung sama mbak Depe ya kan kalau berita yang sumbernya dari dia sekarang aku tanya sama netizen kalau kalian pinter itu bapak-bapak dipercaya ngapain di dengerin udah jelas-jelas tukang hoak ratu hoak duo ratu hoak lagi ngobrol udah mami udah terlalu lama diam apa mi? mami udah terlalu lama diam ini udah udah saatnya semua 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 perlakuan dia terhadap mami sekarang yang selama ini mami mami gak pernah cerita cerita dia cerita jelek dia ke adek ke keluarga pokoknya mami tuh gak pernah ngomongin dia ke keluarga gak pernah tuh kan dia juga kemarin ngomong dia bangga-banggain anaknya tuh katanya kan katanya waktu mami tinggal di tebet bener mami tuh gak pernah jelek-jelekin dia kemana-mana oh Fitri tuh anak saya baik oh anak saya begini walaupun sikap dan perilakunya itu menyakitkan tetap dibilang baik gitu loh dibangga-banggain betul itu baru orang tua orang tua selalu membangga-banggakan anaknya kan dia sendiri ngomong bangga-banggain kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya kan sehat-sehat bunda yang sabar bunda doa orang tua mustajab dan tidak di lombok terima kasih mbak doanya mbak juga bebayas keluarga ya jangan sampai mami diculik lagi mami mau gak sekarang dibawa-bawa keluar rumah aja mami gak mau kalau gak kalau gak bareng takut mami keluar rumah aja mami takut trauma mami ya kan perkara orang tua berdoa gak usah disuruh-suruh orang tua pasti ngedoain it's me cuma sekarang perkaranya mau gak dia mencari hidayah gitu loh karena hidayah itu gak ada tandangan sendirinya coba tuh dilihat video dia yang terakhir ya kan sampai lah dibuka-buka pantatnya dipamer-pamerin udah 50 tahun loh hampir umurnya setahun dua tahun lagi aduh hai gile dulu Denny itu meninggal umur berapa sih nih 42 meninggalnya umur 42 udah meninggal ya dia udah 48 masuk bulan Maret besok pantatnya dipamer-pamerin depan 6 ribu orang mami tuh sudah mengeluarkan air mata setiap dia berdoa dan mengingat perlakuan anaknya gitu ya guys teteh sayang teteh sayang juga bumi tenggar liburan di kebun lagi cari hidayah buat terjun bebas ya dia mah ya akan kesana aja orang bangkrut kalau kesana kan gratis ya guys jadi begitu aja bentar lagi setengah abad si F iya makanya pantas gak orang perempuan yang sudah usianya hampir 50 tahun bersikap bersikap seperti dia coba coba temen-temen usianya berapa sekarang aku 41 coba kawan-kawan berapa usianya bayangkan di usia aku yang sebegini aja aku udah mikirin kayak mana kalau aku mati nanti sendirian di dalam kubur gelap ngap sempit belum lagi malaikat datang siksa kubur siksa kubur kayak mana tanganku dulu pernah ngapain orang pernah bagaimana mulutku berucap kira-kira Allah kasih terangga kuburanku coba bayangin baru pernah gempa sedikit aja baru kemarin iya kemarin gempa ya gempa kita udah panik oh beginilah ya baru dikit baru 6,7 6,7 sekarang bisa coba bayangkan usia itu semakin hari semakin bertambah umumnya sekarang orang Indonesia itu ya 50 tahun masuk ke angka 60 jarang-jarang usia kayak mami yang sudah 70 ini oke nampak tua jadi udah gak punya orang tua nyesel belum bisa membahagiakan orang tua aku nyesel dulu eh tapi aku gak nyesel sih waktu papi meninggal sampai sekarang ya dulu papi aku meninggal umur 53 aku gak nyesel guys karena sudah apa aku berikan apa yang kumampu untuk orang tua aku sehingga saya anak sematawayang saya anak papi satu-satunya saya kan anak tunggal ketika papi meninggal tidak ada air setitis pun dari mata saya keluar saya ikhlas Allah memberikan tempat yang terbaik makanya waktu papi dapat hey boys and girls if you like our video subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you